Terima kasih telah menonton Pemerintahan bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS Apalagi, pada 2023 mendatang pemerintah berencana menghapus status tenaga honorer Pemerintah melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, menegaskan Pemerintah hanya akan fokus merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada 2022 Untuk seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK Dan di tahun ini, 2022 formasi untuk CPNS tidak tersedia, ujar Menpan RB Cahyokumolo dalam keterangan resmi Sehingga nantinya pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Lantas apakah nantinya tenaga honorer memiliki kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS? Pengangkatan tenaga honorer jadi PNS bakal diprioritaskan untuk sejumlah sektor, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyeluh pertanian perikanan peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah Untuk tenaga honorer menjadi CPNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah PP No. 48 Tahun 2005 Tertulis soal kriteria pegawai honorer untuk menjadi CPNS, khususnya diutamakan yang telah mengabdi paling lama di instansi pemerintah Lalu apa saja syarat honorer diangkat sebagai PNS? Pertama, maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus Kedua, maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus Ketiga, maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus Kempat, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus Honorer diarahkan mengikuti seleksi CASN Pid Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferous mengatakan Guna penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023, maka dibuka ruang untuk honorer mengikuti seleksi CASN baik CPNS dan PPPK Tenaga honorer yang ada saat ini bisa diarahkan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK Masih ada waktu untuk melakukan ukskiling terhadap tenaga honorer yang ada sehingga dapat mengikuti tes dengan baik Sehingga nantinya akan didapatkan kebutuhan CPNS dan PPPK yang objektif Sehingga bisa ditetapkan jumlah formasi yang telah dibutuhkan Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan, kata dia Syarat umum honorer mengikuti CPNS Ada pun syarat untuk mengikuti CPNS menurut Aferous sesuai dengan Permenpan RB No. 27 Tahun 2021 Persyaratan lain nantinya sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Tak ada lagi honorer Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengkhawatirkan adanya rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan Padahal, dalam pasal 8 PP No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil Secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 Untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar Seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan, klinik servis, dan tenaga keamanan, sekuriti Disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji Terima kasih telah menonton!